Terima kasih Pemeriksaan kesehatan ini direncanakan berjalan selama 8-10 jam Kedatangan Anies dan Caimin ke RSPAD Gatot Subroto tidak bersamaan Caimin datang lebih dulu sekitar pukul 6.50 waktu Indonesia Barat menggunakan mobil SUV Bernopol B1 PKB Dia ditemani Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait Berselang 10 menit kemudian, pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anies juga tiba dengan mobil Bernopol B7777AR Anies dan Caimin kelihatan kompak mengenakan kemeja putih, lengan panjang dan celana bahan warna gelap Keduanya mengaku sedang menjalani puasa sebagaimana yang disyaratkan oleh tim dokter sebelum menjalani pemeriksaan kesehatan Caimin pun mengakui sudah siap menjalani pemeriksaan kesehatan dan masih berpuasa Sebelum Anies dan Caimin, para komisioner KPU RI lebih dulu tiba di RSPAD sekitar pukul 6.25 waktu Indonesia Barat Mereka adalah Ketua KPU RI Hasim Asyari Beserta anggota lainnya yakni Idam Khalik, Muhammad Afifuddin, Persadaan Harahab, August Melas, Yudianto Sudrajat, dan Beti Episilon Idros Tampak juga Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja Bapaslon Presiden Wakil Presiden Amin Yang diusung gabungan partai politik yang tergabung dalam koalisi perubahan ini Menjalani pemeriksaan kesehatan mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat Dan diperkirakan selesai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat Kepala RSPAD Gauter Subroto, Legend TNI Albertus Budi Sulistia mengatakan pihaknya bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes untuk memenuhi kolegium atau konsil kodokteran yang dibutuhkan RSPAD hari ini Sebanyak 50 dokter yang berpengalaman dilibatkan dalam tim pemeriksaan Dari Kota Jakarta, Mustakim mengabarkan Terima kasih telah menonton!